Yang pertama saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Nah, itu adalah yang tugas saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan. Agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang. Agar saya tidak abu-abu, saya bersikap. Saya punya prinsip, walaupun dibalik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal. Dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan, dan lain-lain. Terima kasih. Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijetihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa. Ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi. Wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan, dengan segala macam konsekuensinya, saya terima. Lalu kemudian terjadi apa yang terjadi? Tidak ada kekecewaan sedikitpun, karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan. Agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang. Agar saya tidak abu-abu, saya bersikap. Saya punya prinsip, walaupun dibalik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal. Dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan, dan lain-lainnya. Jadi tidak ada kekecewaan sedikitpun, Bang Rat. Termasuk juga dilarang Tanah Sini, ya. Berapa kali kan Ustadz dilarang untuk menyampaikan cakamah? Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kuota. Tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tablik akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya, untuk hari ulang tahun. Dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya, 600 orang. Sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya. Dibatalkan. Saya bukan penjahat. Saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum Tata Negara, yang saya terima itu apa sebetulnya, Bang Raffi? Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminasi. Diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama. Kan mestinya begitu. Tapi memang, kalau Ustadz dukung petahana 01, ya memang lebih lancar jalannya. Karena dukung 02, ya BUMN banyak yang batal pastinya ya. Nah itu memang politisasi BUMN luar biasa Tata. Tapi Tata, setelah itu Ustadz sempat ketemu dengan Pak Prabowo enggak? Setelah beliau kalah, lalu jadi menhan, sempat bertemu? Tidak. Saya tidak ada kontak, saya tidak ada bertemu. Hanya tetap mendoakan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Pak Jokowi pernah ketemu, Ustadz, sama Presiden? Sampai hari ini belum pernah bertemu, Bang Rab. Oke, mudah-mudahan ya. Kalau saya pernah bertemu, pernah bertemu ya. Tad, tahun 2019 ya, Ustadz digadang-gadang. Bahkan bukan hanya digadang-gadang, tapi sudah disebut sebagai calon pendamping dari Pak Prabowo Subianto ya. Ustadz sendiri dalam cerama, waduh pengawalan saya luar biasa hari ini. Seperti pengawalan terhadap calon wakil Presiden. Dan bahkan ILC yang saya hadiri juga, bicara mengenai apa, memasukkan Ustadz Somad ya, sebagai unsur kejut. Waktu itu saya juga bilang, kalau biasa-biasa saja pasti kalah Prabowo. Tapi kalau ada unsur kejutnya, terapi kejutnya, yaitu munculnya Ustadz Abdul Somad, mungkin bisa mengubah peta politik. Tapi kok Ustadz nggak mau? Orang lain mau semua itu, jadi calon wakil Presiden kan? Walaupun kalah, tapi tetap calon wakil Presiden kan? Yang pertama, Bang Rafli, saya ini di antara 40 orang dari cucu mbah saya, kakek saya, saya dilarang untuk sekolah umum. Kata kakek saya, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, nanti kebun kelapa itu yang untuk membiayai sekolah. Jadi saya memang dari dulu sekolahnya di madrasah, S1, S2, lanjut lagi, sampai sekarang memang dalam kajian lam, kajian agama. Dan saya ingin sampai mati saya tetap menjadi tak saja, tetap menjadi guru agama. Nilai diri saya hanya ketika saya bisa menyampaikan hadis, ayat Quran, jadi imam di surau. Itu saja cita-cita saya, Bang Rafli. Tak lebih daripada itu. Lalu kemudian bahwa terjadi seperti ini, saya anggap itu bagian dari ujian hidup saya. Saya lebih banyak bisa berperan kalau saya menjadi guru agama saja, guru ngaji saja. Saya kira begitu, Bang Rafli. Wah, luar biasa. Tapi Ustadz, pasti tidak tertarik juga masuk partai politik ya? Saya sampai hari ini tidak ada ikut partai Bang Rafli. Karena ada seorang tokoh pernah mengatakan ke saya, Ustadz Somad, baju partai itu terlalu sempit untuk Ustadz. Jadi saya pikir dengan bahasa yang halus, dia ingin menyampaikan biarlah saya menjadi milik semua golongan lapisan masyarakat. Yang mau, Alhamdulillah. Yang tidak mau, kita tidak paksa orang lain. Dulu memang ada juga da'i sejuta umat. Tapi begitu masuk partai politik, jadi ketua mempartai politik, tidak sampai sejuta itu waktu pemilihan umatnya. Ya, setiap orang punya ejutihad, Bang Rafli. Mungkin beliau ejutihadnya begitu, saya ejutihad begitu. Kenapa akhirnya harus keluar dari ASN? Kan tidak ada masalah sebenarnya. Kalau memang berpolitik tidak, kan netralitas ASN memang harus. Tapi kan Ustadz juga tidak berpolitik. Kenapa akhirnya harus keluar? Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan di ekspos di depan masyarakat umum. Tapi ada hal-hal yang bisa dibicarakan hanya Abdul Somad dan Bang Rafli Harun saja. Ayah ini berdua kita. Menimbang dan mengingat, saya pikir lebih selamat saya mengundurkan diri. Dalam Islam, ada maslahat, kebaikan. Ada mafsadat, negatif. Menolak negatif, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi, saya ambil jalan tengah, saya keluar. Tapi saya paham tuh, Ustadz. Karena kalau Ustadz tetap jadi ASN, kan Ustadz tidak bisa terbang kemana-mana. Dalam pengertian, terbang itu tidak hanya fisik, tapi juga pikiran dan lain sebagainya. Kan kalau di ASN, ada hal-hal yang mengikat. Terima kasih telah menonton! Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas. Tak ada naungan, tapi Engkau, pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah halifah di muka bumi ini. Terima kasih telah menonton! Tapi Engkau, halifah dari halifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan. Dari hari pembalasan, kau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau pemimpin! Semayu... Terima kasih telah menonton! reverb وبivayan 24 jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awasi tua cattle sabab network via kommunikis. Bagi manusia Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Maka jadilah Kau pemimpin Adil Adil